Wangi sekali aromanya, karena tadi kita pakai jus pandan dan ditambah juga dengan pasta It helps this dessert pop up, begitu Halo guys, welcome back to my youtube channel, Stephanie Horison Hari ini aku akan bikin salah satu dessert jajaran tradisional kesukaan aku banget Karena memang ya coconut and then pandan, something like that yang gurih manis juga Dan ini biasanya kalian bisa temuin di pasar-pasar terutama kalau misalnya kalian jalan-jalan ke daerah bangka And anyway, jadi jongkong itu sebenarnya ada dua versi Kalau misalnya versi yang biasa, dia di dalam bungkus pisang, daun pisang gitu Jadi nanti setelah yang hijaunya dimasak, santannya diseram lalu dikukus Tapi hari ini aku akan ajarin kalian gimana caranya bikin jongkong yang lebih modern dan lebih gampang Tapi rasanya kurang lebih sama kok Dan ini aku suka banget cara ini karena basically aku juga gak suka repot And I know you guys gak suka repot Jadi nanti kita cuma pake cup kayak gini doang Kita udah bisa nikmatin jongkong The best jongkong in the world, something like that Anyways, tanpa berlama-lama lagi Sekarang kita saatnya membuat jongkong yang gampang, yang enak dan milenial Something like that So let's get cooking Oke, jadi step pertama yang akan kita lakukan adalah kita mau bikin gulanya dulu Disini aku akan pake gula palem atau kalian pake gula aren juga boleh Masukkan juga airnya Apinya kecil aja ya Dan jangan lupa Paling penting dicampur dengan pandan Ini tuh bakal jadi kayak saus kinca gitu Dia akan wangi Terus manis, gurih Ini nanti akan jadi bahan dasarnya di bagian bawah si jongkongnya itu sendiri Dan jangan lupa juga biar tambah enak Harus dikasih garam ya Dan jangan terlalu banyak juga Seikhlasnya supaya dia gurihnya keluar Jangan lupa untuk diaduk-aduk Anyway, kalau misalnya dia udah tercampur rata dan udah cukup kental kayak gini Matiin aja Lalu kita lanjut ke step berikutnya Oke, jadi step pertama tadi sudah selesai Kita bikin gulanya Sekarang step kedua kita mau bikin layer yang warna hijau Jadi kalau misalnya kalian lihat nanti di gelasnya ini Di bagian bawah ada gula merah Di bagian kedua ada lapisan kedua Yaitu dia kayak santan rasa pandan gitu Nanti di atasnya baru yang santan putih Sekarang kita bikin yang lapisan kedua Nah untuk lapisan keduanya ini Aku akan pakai jus pandan Di sini aku ada kurang lebih sekitar 400 ml Cara bikinnya gampang banget 40 lembar daun pandan Banding 400 ml air Kalian blender terus kalian saring Jadinya kayak gini nih Ini wangi banget Kasih warnanya yang bener-bener vibrant juga Dan juga yang pasti tidak pakai kimia Kita masukin aja Ini jus pandannya semua Sebenernya kalau kalian mau kasih pasta lagi Boleh banget kasih essence Semua tergantung selera Lalu masukin juga santan Ini kalian nggak perlu nyalain api dulu ya Jadi ketika semua bahannya udah masuk Baru nanti kalian nyalain api dan dimasak berbarengan Masukin juga bahan-bahan keringnya Ada tepung beras Tepung tapioca Dan juga gula Again kalau coconut jangan lupa juga garam Seikhlasnya Yang penting ada berasa asin gitu ya Ini semua udah aku taruh dalam satu pan Sekarang tinggal kita aduk dulu Sampai kurang lebih si tepungnya itu dissolve Atau jadi rata gitu Baru kalian nyalain apinya Kenapa? Kalau kalian nyalain dari awal Nanti dia akan menggerumpel ya Nanti kentalnya nggak akan rata Sekarang disini aku mau tambahin juga pasta pandan Sekaligus itu ngebantu aroma, rasa, dan juga warnanya Oke biar semakin wangi kita tambahin Bukan irisan ya Iketan dalun pandan Dan sekarang nyalakan apinya Sambil terus diaduk Nanti dia sambil diaduk itu Dia akan mengental Itu tandanya udah mateng Jadi basically ini tuh kayak mirip bikin Bubur sum-sum Terus pisang ijo Gitu Oke Ini udah sangat mengental Tapi Jangan langsung dimatikan Make sure semua bagiannya Partnya kental Artinya dia mateng merata Wangi sekali aromanya Karena tadi kita pakai jus pandan Dan ditambah juga dengan pasta It helps this dessert pop up Begitu Oke jadi yang adonan hijaunya Lapisan keduanya sudah ready Nah aku mau kasih lihat Dia akan tetap smooth kayak gini Karena tadi kita udah aduk tepungnya di awal Dia nggak akan ngegrenjel Jadi ini kalau kalian makan tuh bener-bener melting gitu Oke jadi ini udah sisihkan dulu Sekarang kita lanjut ke lapisan ketiga Yaitu rasa Bukan rasa Tapi bagian santon yang putihnya ya Lanjut kita ke lapisan ketiga Bagian santon yang putihnya Ini masukin semuanya juga Caranya persis kayak tadi ya Tepung beras Tepung tapioca Tentu saja juga ada gula sedikit Biar nggak bland rasanya Dan Another salt Yaitu gamem ya Seikhlasnya Supaya berasa Aduk dulu kayak tadi Sampai si tepungnya menghilang Bersatu dengan santannya Baru kalian nyalain api Jadi ini setelah tercampur rata Tepungnya Masukkan lagi ikatan daun pandan Very important ya Biar wangi Jadi nanti kalau misalnya dia kerendam gitu Dia akan keinfuse ke seluruh bagian santan Sekarang nyalain api Persis kayak tadi Sambil diaduk Supaya dia nggak gosong Dan matang merata Tuh dia udah mulai menyatu Tidak ada lagi gumpalan-gumpalannya Oke Lalu aduk Menggunakan spatula To make sure Dia juga matang Dan Ngecek Teksturnya ya Sudah cukup lembut Atau smooth Belum Ya Jadi yang putih sudah matang Sama teksturnya Bahkan ini lebih Lembut lagi Lebih runny lagi Karena dia emang kayak Saosnya gitu Nih ya Oke Ini semua udah Ready Bahannya Tinggal kita Tata Kita plating Oke sekarang saatnya kita plating Di layer pertama Yang kayak aku bilang tadi Kita kasih gula merah Saos gula merah Kurang lebih 2 sendok Lalu Lapisan berikutnya Pandan And coconut Ini very smooth Dan masih anget Tambahkan lagi Karena basically Yang komposisnya banyak Adalah yang bagian hijau ini Kalau dirata-ratain Dan di bagian atas Saos putihnya Ini yang kayak bubur sum-sum ya Rasanya Terakhir tinggal kita tambah Garnish Yaitu pandan Yang kita potong kayak gini Tada Selesai deh Oke Jadi ini dia Jongkongnya Jongkong praktis Simple Dan tapi tetap juga Enak Ya Aduh Lemes banget deh Silahkan mencoba The flavor Kalian tau kan Kalau misalnya santan Tepung beras Pandan Kemudian ada gula merah Rasanya kayak apa Itu tuh bener-bener Ngingetin kalian Kalau pas lagi ke pasar Habis itu kalian jajan Yang warna hijau-hijau Enak-enak itu Anyway Dengan resep ini tuh Rasanya gak melulu Santan gitu ya Tapi karena ada tepung berasnya Itu makin nambah Ciri khas Jajanan tradisional Indonesia Jongkong ini Kalau misalnya kalian temuin Di pasar-pasar Biasanya dia akan lebih basah Lebih belenye Terus kalau misalnya dimakan Itu kayak lebih ke air gitu Sedangkan Kalau dengan resep aku ini Dia akan lebih padat Tapi still at the same time Kalau kalian makan Dia langsung melting Kayak gitu ya Dan juga Kalau misalnya ada yang bilang Jongkong kan harusnya dikukus kak Jongkong kan harusnya begini kak Iya Itu semua benar Tapi kembali lagi Yang aku bilang Kalau jongkong versi aku ini Adalah jongkong yang bener-bener Cepet Instant Dan juga rasanya gak kalah enak So Begitu aja resep jongkong dari aku Kalian boleh banget coba Ini tuh enak banget Bisa dimakan anget Bisa juga dimakan pas lagi dingin Sama aja yang penting Rasanya tetep jongkong Enak Gitu So guys Thank you so much for watching Sekarang aku mau makan Jongkongnya lagi Because this is so good Bye 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 bye